Viral di media sosial sebuah video pegawai pengadilan negeri Depok yang menodongkan senjata api atau senpi ke warga sipil. Waduh, kok bisa? Video aksi koboi tersebut diunggah di media sosial pada Senin 13 Agustus 2024. Pejadian yang bermula saat korban bernama Sartono bertanya kepada pegawai PN Depok yang berinisial DNO, perihal pembongkaran bangunan di sebelah rumah terlapor di Bojongsari, Sawangan, Jawa Barat. Namun, saat korban menanyakan kapan sawung tersebut akan dibongkar, DNO justru mengambil pistol dan menodongkannya kepada Sartono. Tidak hanya itu, pelaku juga memukul korban menggunakan pistol, sehingga menyebabkan Sartono mengalami luka ringan di bagian pelipis kanan dan dahi. Korban diketahui merupakan petugas keamanan asrama yatim-yatu di wilayah Pondok Petir, yang hendak menyampaikan surat pemberitahuan rencana pembongkaran bangunan. Saat Sartono menanyakan ihwal pembongkaran sawung, DNO kembali masuk ke rumahnya. Sartono pun mengira DNO sedang mengambil data-data. Tetapi saat keluar, DNO justru langsung menodongkan pistol ke arah Sartono. Menurut keterangan Kapolsek Bojongsari, Kompol Yefta Ruben Hasian Aruan, motif dari aksi koboy ini adalah pelaku tersinggung karena Sartono menanyakan permasalahan pembongkaran sawung yang dibangunnya. Korban juga diketahui sudah beberapa kali menyampaikan permasalahan pembongkaran ini kepada pelaku. Atas peristiwa ini, Humas PN Depok Andri Haswin angkat bicara. Ia menegaskan tidak ada pegawai yang dibekali senjata api dan kejadian tersebut terjadi di luar jam kerja. Andri menegaskan pihaknya akan memberikan sanksi terhadap oknum pegawai tersebut, dengan kemungkinan terburuknya adalah pemecatan tidak dengan hormat. Saat ini pelaku sudah diamankan dan dimintai keterangan oleh polisi. Polisi masih menyelidiki kasus tersebut. Adapun pelaku dapat dijerat dengan pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan dan 335 KUHP tentang ancaman kekerasan. Menurut kalian gimana nih guys? Komen di bawah ya!